ini geseran lagi kamu nya oke oke tapi kok kita kegerahan ya? let's do this ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wah kita gak nyangka loh respon temen-temen banyak banget dan positif banget gitu kamu liatin gak sih? aku ngeliatin tapi kayaknya gak semua nih gak semua, iya sama aku juga gak semua cuman beberapa aku jawab dan responnya positif alhamdulillah ya sebenernya ini adalah challenge gitu buat istriku Dena Haura karena Dena Haura ini aku kan membatasi dia banget bukan membatasi dia maksudnya kita tuh berusaha untuk saling satu ritme ya gimana tuh? contoh misalnya aku tuh banyak agenda dakwah di luar sering keluar gitu dulu kan kamu ini banget ya bu Gomir banget ya apa itu? bu Gomir tuh petualang adventure gitu kemana-mana bolang kemana-mana dan sekarang ketika sudah nikah kamu tuh bener-bener punya porsi yang lumayan besar di dalam rumah itu sama anak terus sama rumah itu sendiri dan sama agenda-agenda yang aku berikan gitu makanya banyak banget hal yang aku ngerasa kayak ayah aku boleh kesini gak? ha? kamu ngapain kesitu? kan bisa dikerjain dengan rumah iya gak sih? iya kan? ayah aku boleh boleh belajar sama yang ini gak? ha? enggak 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 kamu kok rendah banget sih harusnya ini tuh sesuatu yang berbeda kamu sekarang lagi ada agenda ini fokus lu ya sama yang ini ya sayang kan gitu kan? iya tapi it is actually normal untuk orang-orang gitu untuk maksudnya bisa kesana kemari gitu-gitulah iya jadi it is actually normal tapi mungkin aku dapet pandangan baru sih memang ketika memang aku tuh terbiasa memang ngikutin program gitu misalnya ada program apa aku ikut ada program apa aku ikut nah aku belum pernah ada di positioning orang yang memang ngebuat program gitu iya betul iya sederhan pas dikasih sama aku begitu posisinya adalah udah kamu gak bukan kuliah lagi nih kan aku bilang gitu ya iya kamu sekarang ini adalah orang yang harusnya buat sesuatu dan orang-orang tuh harus harusnya apa sih bersinergi untuk sama-sama apa menuju goals yang kamu buat gitu kita buat project bareng gitu iya iya kayak gitu jadi jadi memang ya orang-orang luar bukan orang luar ya orang pada umumnya aja sih ya itu kan it's it's so normal untuk ikutin satu program gitu terus setelah aku menikah memang aku menikah sama orang atau circle yang memang biasa bikin program jadi itu yang membuat aku shiftingnya itu memang agak berkelok-kelok agak butuh effort karena kebiasa kesana kemari kesana kemari gitu papa kan tipikalnya yang ngelepas papaku tuh tipikalnya yang ngelepas banget gitu kan iya dan tipikal orang yang mindsetnya tuh iya lo belum kemana-mana kalo misalnya belum gini lo belum kemana-mana kalo misalnya belum gini gitu lebih ke memang anak-anaknya itu di challenge untuk keluar dari comfort zone dan keluar dari daerah asalnya gitu aja sih jadi kenapa? gak apa-apa kamu tuh kayak nungguin aku terus seakan-akan aku tidak nyambung gitu aku berusaha untuk nyambung-nyambungin sih udah oke oke berarti pasti kurang nyambung karena aku belum selesai bawa ini bawa pensil dulu ya buat apa? nyatet 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 poin kamu emang seribet itu? enggak sih karena menurut aku itu satu ucapan yang menarik untuk digali iya gak sih iya karena jujur kita ini seakan-akan moderator gitu ya enggak karena aku ngerasa kalo untuk ngomong biasa kita karena ini video ini kan gak kita script atau gak kita konsepin bener-bener pure kita tuh ngobrol ngobrol aja gitu dan masalahnya aku tuh nggak pengen obrolan kita itu kesana kemari kesana kemari dan audiens nggak dapet poinnya apa apa sih nah apa iya makanya aku berusaha untuk akhir poin menariknya oke 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 terima kasih ya sudah mengeluarkan e4 inget nggak video kemarin oh iya video kemarin itu kita ngetik sejaman jadi cuma segitu ya ya jadi karena aku terbiasa di challenge sama orangtuaku bukan di challenge ya memang daya cara didiknya seperti itu karena papa aku juga kayak gitu nggak stay di tempat yang sama gitu di challenge untuk memang keluar 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 jadi ya that's me anaknya keluar 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 banget dan nggak mungkin stay di satu tempat itu tipikal aku jadi pergeseran ketika aku udah jadi kalau waktu itu jadi istri karena aku juga mengerjakan beberapa hal ada usaha juga ya yang kamu memang izinkan aku untuk benar-benar fokus di sana setelah jadi ibu itu baru kerasa banget bahwasannya memang oh iya you have to be done with yourself dan itu bukan yang memang harus benar-benar nggak mikirin diri sendiri nggak gitu juga tapi lebih ke porsi terkait diri sendiri itu tergerus memang tergerusnya in a good way ya karena memang Allah kasih amanah yang besar Allah tahu kita mampu untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada saat itu gitu jadi aku merasa setelah jadi ibu itu memang harus benar-benar berusaha gimana caranya supaya yang seru itu ada di rumah juga kok bukan di luar doang jadi jangan sampai kita tuh mikir kayak yang seru tuh di luar aja di rumah nih kayak penjara gitu ada nggak perasaan-perasaan terkekang gitu kamu pas nikah karena kan berubah banget ya 180 derajat antara kita jomblo dengan nikah iya iya bukan terkekang nggak nggak ada perasaan terkekang sebenarnya pas nikah ya atau terutama pas jadi ibu yang perubahannya lebih beda lagi itu bukan terkekang lebih ke eh aku main-main dedicate gitu kayak masih ada sisi-sisi akunya yang normalnya aku dulu gitu tapi bukan yang terkekang as in wah aku nggak akan bisa ngapa-ngapain nggak gitu juga karena kan kamu lumayan banyak ngasih aku space juga untuk ngelakuin hal-hal yang aku suka kan tapi yang kaitannya harus sama dakwah gitu itu yang ngebuat aku mungkin dulu beda ya sama sekarang ketika udah nikah dan jadi ibu waktu aku dulu itu jomblo ya kita melakukan yang kita suka ya udah gitu tapi kalau sekarang memang karena aku sebagai ibu ngerasa aku terbatas banget waktunya kayak aku baru bisa benar-benar bergerak tuh ketika anak udah tidur kan ya ya itu kerasa banget atau anak main sama siapa gitu udah gitu nah jadi karena kita space apa bukan space waktunya itu terbatas banget jadi kamu tuh bener-bener ngerahin aku ke tempat yang memang seharusnya prioritasnya gimana gitu prioritasnya ada disitu jangan pilih hal-hal atau mungkin program-program yang sekiranya nggak berkesinambungan sama apa yang kita tuju gitu jadi harus fokus aku dulu susah susah banget untuk bisa kayak gitu untuk bisa fokus semua orang tau mungkin ya di temen-temen aku sekarang aku anaknya kemana-mana banget gitu karena it was my nature aku emak kayak gitu gitu tapi tapi sekarang kamu paham nggak kenapa aku tuh ngelarang kamu untuk jangan kesini dulu paham banget apa kemarin kamu nganggepnya kayak oh aku bete banget sih nggak boleh gitu iya iya tapi kamu kapan kamu bisa paham setelah berapa tahun kita menikah kamu baru paham oh ternyata arahan aku tuh supaya aku tuh bisa lebih fokus supaya aku tuh oh iya baru kebaca nih ternyata kegiatan ini emang sangat jauh banget ya nggak on the track ya iya iya aku tau sebenernya dari awal kayak logically it makes sense gitu tapi tapi penerimaan di hatinya itu loh kayak bener-bener oh iya iya ini ternyata memang jalan yang kita pilih gitu itu kan nggak mudah ya karena memang kecenderunganku tuh ya membaru sama orang mana membaru sama temen-temen disini membaru sama circle yang disini makanya kamu aneh kan pas nikah sama aku kok ada ya temen kamu yang kayak gini gitu iya iya kan gitu itu adalah hasil dari aku yang kemana-mana gitu tapi akhirnya aku paham banget ternyata visi itu nggak sekedar diocokin lewat mulut aja tapi memang lewat hati juga dan it takes process for me to like kinda process it itu kayak takes time takes time banget buat aku untuk bisa memproses itu semua sampe bener-bener hati aku bener-bener mengarah kesana aku bener-bener selesai dengan kecenderungan kecenderungan kecenderunganku yang lama dan bener-bener kayak oh iya gua tau banget gua kenapa harus ada disini lebih kayak gitu itu kayak takes time sampe mungkin tahun hampir keempat 3 keempat berarti baru-baru ini? iya Alhamdulillah bersabar dia selama 3 tahun guys ayah gak yang bersabar sama aku iya sama-sama sabar ya jujur sih kalo misalnya masalah kecenderungan itu bukan sesuatu yang mudah betul jadi terima kasih sudah bersabar dengan saya apalagi udah terbentuk lebih dari 20 tahun 21 tahun waduh itu pasti berat banget sih itu kayak gimana iya itu juga nasihat dari ustad-ustad kita kan bahwa istri kita atau gak suami kita itu mereka tuh gak hidup dari awal dari kita sama kita bareng tapi mereka tuh udah punya kebiasaan-kebiasaan selera-selera di masa lalu dan baiknya kita sebagai seorang suami dan sebagai seorang istri harus saling punya perhatian dan memberikan keluangan kesabaran lebih iya sampe bener-bener ada titik yang kayak oh sinergi banget nih iya betul menurut kamu kalo misalnya soalnya aku banyak ya aku banyak nemuin konten-konten tentang parenting gitu ya di instagram di situ kan kalo kita masih jomblo konten-konten yang biasa keluar di timeline kita adalah konten-konten tentang romantisnya percintaan pernikahan romantisnya pernikahan, percintaan itu keluar gitu tapi kalo kita udah nikah itu yang keluar tuh teman-teman tentang parenting kan dan kayak realitas seorang ibu ketika suami keluar nangis-nangis tidak bisa keluar gitu aku ngerasa supaya jomblo-jomblo nih gak banyak ngayel harus sering kepoin itu deh parenting-parenting gitu bagaimana seorang ibu itu stress banget gara-gara anaknya tuh tantrum luar biasa gak mau makan aja bisa sampe buat orang tua tuh stress gitu ya kan terus kayak misalnya suami gak memberikan perhatian buat sang istri atau gak komunikasi yang gak baik itu di konten-konten di instagram utama di tiktok yang ngebahasan itu tuh ada banyak dan itu akan sedikit banyak ngebuka mata kita terhadap pernikahan sesungguhnya itu kayak gimana gitu nah pertanyaannya ada ada kemungkinan yang titik tengah itu gak ada gitu jadi apa tadi? gimana caranya supaya perubahan-perubahan yang ngerasa oh gak ada si ternyekannya jadi memang ini sih jadi jadi memang kalo kalo dari aku pribadi itu masalah waktu aja masalah waktu? bener-bener masalah waktu sabar berarti ya? iya walaupun memang gak mudah banget karena aku ngerasain yang namanya untuk bisa nerima ide-ide dari ayah seperti apa itu memang butuh waktu dan proses banget butuh belajar juga di luar untuk bener-bener tau apa yang ayah maksud gitu jadi banyak-banyak siratan-siratan yang gak bisa didapetin kalo misalnya kita stuck aja, diem aja gak menceritau juga apa maksudnya gitu itu yang aku rasain walaupun aku tidak merasa terkekang ya sebenernya memang harus belajar untuk memahami lebih apa yang dimaksud gitu bukan berarti itu kekangan tapi lebih ke perasaan ikhlas dengan apa ya apa yang diarahkan aja gitu itu? iya, iya jadi pokoknya ya bersabaran dan soalnya ini aku gak tau ya mungkin ada tips yang lebih baik di luar sana tapi itu yang aku rasain, itu yang aku lakukan jadi kayak keep learning ya berontak-rontak dikit soalnya ngambek-ngambeknya dikit? kalo ngambeknya sebenernya sederhana kalo ngambek beliin kue gak tapi iya sih, aku orangnya cukup nego ya aku juga cukup nego apalagi kalo disongkok pake kue aku duit tidak mempans ya tapi kalo kue jangan bayar aku dengan duit tapi kalo kue sama jalan jalan happy kayak gak tau, hambar aja ya sekarang ya iya gak tau kenapa aku semenjak 7 Oktober itu semoga Allah istiqomahkan jadi kerasa lebih hambar semuanya tapi intinya tadi ya keep learning terus juga karena dari kita belajar itu kalo aku, konteksnya disini belajar Islam juga belajar tentang bagaimana gerakan-gerakan dakwah itu terjadi karena memang itu kan kehidupan kita yang tadinya aku mungkin anak hijrah dan aku gak ngerti apa-apa soal itu terus tiba-tiba masuk, kaget itu menurut aku wajar banget tapi kan abis itu aku juga harus ngerasa aku juga harus kayak gak bisa deh gue harus tau apa yang sebenernya ada di kepala laki gue gitu ya betul jadi aku terus mencari tau dan mungkin kamu juga pernah ada di fase-fase yang kayak apa ya dalam tanda kutip keras mungkin ya mencoba untuk strik iya, mencoba untuk longgar iya sampai akhirnya ketemu cara kamu sendiri untuk bener-bener ngebiarin aku dan kayak biarinlah dia nanti belajar biarlah nanti dia tau aku gak tau juga gimana taktik kamu sebenernya tapi yang aku rasain ada kayak masa-masa striknya kamu masa-masa longgarnya kamu terus juga ada masa-masa yang dimana kamu bener-bener ngebiarin aku dan membimbing aku untuk mencari eksplorasiku jalan eksplorasiku sendiri sehingga kayak semua yang kamu planning semua yang pernah kamu kasih tau dan arahin ke aku itu lebih lebih connected gitu iya oh kok banyak ngomong sih kamu dong apa sih kan emang aku yang ini yang apa menggali pikiran kamu gitu kan iya karena aku ngerasa dari statistik penonton kita kan banyak perempuan oh iya mungkin pengen banyak sudut pandang dari perempuan juga oh iya iya kalau aku jelas aku kan yang apa mengarahkan kamu mengarahkan pembicaraan ini asik oh iya iya siapa ya mengarahkan pembicaraan kehidupan apalagi pak iya mengarahkan apa seluruh seluruhnya seluruhnya surga dan neraka aduh jangan dong iya harusnya surga 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 oke kalau jadi temen-temen yang tadi dikatakan sama bubun itu kan kita dapet dapet poinnya ya jadi kalau misalnya ada orang yang sudah menganggap bahwa komunikasi dia dengan suaminya itu adalah sebuah kekangan itu itu kan udah tertanam nih ini gua dikekang ini gua dikekang itu pasti itu kan udah udah respon negatif pasti nanti respon kata-katanya negatif respon perbuatnya negatif respon perasaannya negatif iya eh aku jadi mikir deh aku pernah gak yang bener-bener ngerasa dikekang aku jadi mikir deh mungkin pernah tapi aku lupa kali ya oke tapi pernah aku lupa tapi kayak mungkin juga aku lupa karena sekarang udah di titik yaudah gitu oh gitu iya iya kan potensial banget ketika orang dapet rules baru walaupun itu tidak buruk rulesnya tapi ya berbeda aja sama kebiasaan sebelumnya kan potensial banget udah ngerasa kaget gitu kan tapi aku lupa apakah aku pernah terkekang atau enggak kayaknya kayaknya gak yang semenjadikan itu deh apakah udah lewat ya eh tunggu aku belum jelasin sampe mana tadi aku jelasin lupa iya maksudnya Dena bubun ini ketika dapet arahan dari aku Dena tuh responnya tuh gak kayak langsung negatif gitu wah gila gua dikekang tapi responnya adalah emang iya ya enggak kan dari omongan kamu aku simpulin oke 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 nyatanya 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 sebenernya fine fine aja oh oke dan emang itu menurut aku sebuah proses karena gini kamu menggerutu berdasarkan apa gara-gara kamu niatnya kekal dengan menggerutu gara-gara kamu belum siap itu pasti beda tuh oh oke kalau enggak nah jadi jadi kalau kita misalnya memperbaiki cara bicara seseorang itu belum terbaiki terbaiki 100% kita harus cari ujungnya lagi yaitu pemikiran seseorang perbaiki pemikirannya maka bicaranya berubah oh jadi misi kamu adalah memperbaiki pemikiranku yang sangat rusak itu nah memperbaiki pemikiran seseorang kalau misalnya pikirannya udah baik itu belum tentu juga tindakan ucapannya baik tapi niatnya juga harus baik maka kalau misalnya aku ngeliat kayak misalnya ngelidik kamu terus kemudian makanya aku sering bilang kan eh jangan begitu jangan begitu bun gitu kan responnya harus yang positif gitu aku itu lagi mencoba memperbaiki hati kamu oke iya kan karena karena semua orang tuh kalau kita misalnya belajar di kampus belajar di sekolah yang kita perbaiki hanya cuman pemikiran gitu kan sama mungkin bagaimana berbicara berbicara yang baik misalnya kita latihan menjadi seorang pramugar atau pramugar itu kan cuman service lips gitu kan belum tentu itu yang ya lips service belum tentu itu yang ada di kepala mereka dan hati mereka iya gak sih nah yang aku coba untuk untuk selarasin adalah hati hati kamu ya gak kalau misalnya hati kamu tuh udah baik responnya gitu walaupun terlihat buruk tapi responnya kamu baik insya Allah nanti akan ada jalan keluar yang baik kayak misalnya aku ngarahin kamu A ya kan kamu gak mau B gitu kan ketika respon hati kamu adalah ih aku belajar itu nanti akan sangat berbeda dengan gila gue dikekang kalau orang yang punya kalau orang yang punya perasaan ya gue dikekang itu pasti dia gak akan pernah nemuin kecuali jalan buntu dan keburukan dan dia jalannya itu berat tapi ketika orang tuh udah responnya hatinya dan pikirnya udah bilang bahwa ini susah tapi gue harus belajar gitu kan nanti dia suatu saat akan dapet titik terangnya gitu nah yang kalau aku cuman memperbaiki kepada apa cara ngomong kamu atau cara pikir kamu kayaknya kita gak akan ketemu-temu deh oke tapi ketika aku berusaha doa sama Allah yuk satuin hati kita ya ya karena potensial banget ya terpisah beberapa waktu gitu iya bener jadi ini ini sebenernya pesan banget nih buat laki-laki sih jadi laki-laki tuh bener-bener punya punya tanggung jawab yang besar dalam mendidik gitu bayangin kalau misalnya kita gak bisa menjadi contoh untuk diri kita sendiri gak bisa memberikan yang teladan untuk diri kita sendiri bagaimana mungkin istri kita yang udah deket sama kita itu tuh mau nyontoh kita mau taat sama kita ya sedangkan istri adalah orang yang tahu kita dari A sampai Z gitu ya gak sih dari ujung kepala sampai ujung kepala istri tahu bahkan keburukan-keburukan kita mereka tahu nah bagaimana mungkin istri kita bakal respect ke kita mau ikutin arahan kita kalau kita tuh gak ada keteladanan yang kita pegang ya teladan gak ada gak ada apa sih tahun jawab yang kita pegang kalau misalnya masih sholat lima waktu aja masih mager kalau misalnya kajian aja masih mager itu proses iya proses tapi maksud aku ketika udah nikah itu udah langsung ngerti gak sih maksudnya kalau sholat belum nih terus kemudian kajian belum nih tiba-tiba langsung nikah dan langsung mencoba untuk bimbing itu kan gak levelnya tuh level tahun jawabnya udah sangat-sangat lompat gitu iya gak sih jadi penting banget untuk untuk cowok-cowok membangun integritas gitu aku juga masih belajar sih kita semua masih belajar tapi yang jelas berat banget untuk ya bundet juga sering ngasih challenge ke kita ya bubun juga sering ini sering ngasih challenge ke aku aku tuh punya keburukan apa kemudian bubun tuh bilang ayah jangan begini ayah kita challenge selama 30 hari kita challenge selama 7 hari gitu kan ayah inget loh ya kamu punya janji untuk apa ngelakuin challenge nya aku tuh tinggal bilang ayah you have a son ayah iya iya mantra yang sangat luar biasa kalau bisa langsung ini langsung jiper ya iya iya gue punya anak iya udah malu gue udah ngapaan terus ngelakuin hal-hal kayak gini gitu kan iya iya kadang-kadang kita lupa sih but eah betul however betul betul ya ayah aku Terima kasih.